Nanti kalian bisa ngelihat ada kompor tapi gak ada api, keren! Halo Sobat Rumah 21, hari ini aku mau review salah satu apartemen yang ada di TB Simatupang. Nah apartemennya itu keren banget, pokoknya aku bakal kasih tau ke kalian ya. Begin dulu ya, Shay. Hai Sobat Rumah 21, aku baru nyampe di lokasi apartemen yang keren banget. Nah di dalamnya itu ada dome yang biasa buat konser para artis-artis gede, artis-artis top, kayak Rosa. Ini kayak saya juga ya kan? Yaudah di belakang aku ini ada SQ Residen, pasti pada penasaran kan Sobat Rumah 21, ikutin. Hai Sobat Rumah 21, aku udah ada di unit apartemen short quarter resident. Nah nanti aku bakal ajak kalian buat jalan-jalan lihat gimana sih keren banget desain dan interior di apartemen ini. Nah berhubung aku kepanasan, jadi aku harus pake kacamata tadi, maaf ya. Apartemen ini didesain oleh salah satu arsitek terkenal di dunia. Kalian tau gak sih Burj Al Arab yang ada di Dubai yang keren banget, itu yang gede banget, yang kayak layar kapal, Shay. Itu yang hotel mewahnya ada di tengah-tengah laut. Nah arsiteknya itu yang bikin short quarter resident, kalian bisa bayangkan kan gimana kerennya bentuk apartemen ini nanti bersama desainnya. Nah sekarang kita ada di unit one bedroom plus study. Nah di ruangan yang saya lagi dudukin dengan manja ini adalah ruang buat study. Nah kalian bisa peruntukan, bisa buat belajar, sambil kalian berpikir, supaya otak-otak itu bekerja. Sini ada konsep perpaduan, perpaduan antara konsep lesehan ala Jepang dan juga ada bantal-bantal yang diimpor langsung dari Rusia ya, Shay. Dan mungkin ya bantal-bantal habis kena ledakan, Shay. Nah dari ruang study kita langsung ke area kitchen set. Nah di kitchen setnya ini bukan sembarang kitchen set, Shay. Nanti kalian bisa ngelihat ada kompor tapi gak ada api. Ih keren. Jadi kompor yang digunakan di apartemen ini udah menggunakan kompor listrik. Jadi kalian gak usah tuh masak-masak yang pake, apa sih? Ceklek-ceklekan, uh gak keren. Tinggal touch, oke. Dan juga ada beberapa kabinet yang gede. Tuh, keren kan sampai ke atas-atasnya. Dan ini kalau kalian beli apartemen ini, Shay langsung dapet, ya kan? Udah dapet ruang study, udah dapet kitchen set. Uh, keren. Dan ini ada wastafel yang dipergunakan untuk mencuci piring. Kebetulan bukan untuk mencuci muka. Nah, di samping kitchen set ada lagi ruang buat satu keluarga bisa nonton. Kalian bisa cicit manja. Dan ruangannya dingin, besar juga. Udah, uck. selamat menikmati sobat room A21 kali ini aku udah sama bro Ari salah satu managing broker di tim room A21 kalau kalian yang mau nanya-nanya tentang project-project apartemen dan rumah yang ada di Jakarta kalian bisa hubungi bro Ari ya bro gila nih bro Ari sejak artaraya bro yang pegang ya keren dong kita bisa dong nanya-nanya uh keren pokoknya nah kalau disamping saya ini siapa sehadi mbak Oh di sini kerja atau saya di Surabaya sebenarnya baru datang ke sini nih lagi pengen cari hunian aja nih investor yang mau beli ternyata say oh ma'am cuman cari hunian aja cari hunian di daerah kerja ke Jakarta nih kebetulan yaudah karena anak juga belum sekolah juga pengen pindah ke sini aja lah gitu pengen pengennya sih daerah TBC Matupang kayak gitu Karena kan keren kan, ini bakal jadi CBD kan Prestisius juga, yang dekat ke kantor juga sih, itu alasannya Boleh dijelasin dong bro Ari, gimana sih menakjubkannya SQ Residen ini Karena kan yang kita denger, apartemen ini tuh didesain oleh salah satu arsitek yang terkenal di dunia Si Tom Reed, yang mana dia itu ngedesain salah satu Tower Bush Al Arab Yang hotel mewah yang ada di tengah pulau, keren banget Udah pasti nanti desainnya Beda banget ya mbak, rasanya kan, gak kayak apartemen yang ada disini Kalau yang disini kan biasanya apartemen view kota, biasa kan Nah kita belum tau, boleh dijelasin deh sama bro Ari, apa sih kelebihannya dari SQ Residen ini Jadi SQ Residen ini emang kita setengah strategis ya pak ya Jadi kita tepat di tengah-tengah kota, tepatnya di Jakarta Selatan ini Itu kalau sudah berbagai banyak fasilitas yang bisa kita nikmati Mulai dari ada MRT, LRT, ada sekolah nanti bakal jadi cikal Kalau misalnya anak bapak nanti mau sekolah Oh, terintegrate ya Rencananya nanti terintegrasi juga sama rumah sakit Maipada Oh Maipada, jadi ini yang dikatakan mixed use development gitu ya Jadi dalam satu quarter itu ada akses ke MRT, jadi ada perkantoran juga Dan juga ada rumah sakit Rumah sakit juga Ada juga buat dom yang tadi saya bilang itu buat jadi tempat Kayak mall gitu pak Entertainnya lah gitu Keren Bapak langsung di bawah tuh ya Keren dong, nanti bapak bisa nonton Rosa, bapak bisa nonton Giring tuh di Niji Ya kan artis-artis cuco biasanya tuh ngejam di bawah Nanti kalau lain waktu bapak juga bisa ketemu saya di bawah kayak Boleh, boleh, boleh Mbak Cece manggung juga Manggung saya kebetulan Biasa dari toilet ke toilet Kebetulan dia manggung Manggung di ini sih Makan pahlawan Di depannya ya Nah, kalau aku tahu sih Apartemen ini tuh ada konsep yang namanya dual key Ini bro Ari bisa jelasin dong ke kita Siapa tahu kan aku mau menuju ke kekayaan lah mungkin Ya mungkin saya akan membeli apartemen juga Nah, kan ini konsep yang bener-bener unik kan Bisa dijelasin dong apa gitu Betul, jadi di SQR S ini Memang kita ada tipe namanya dual key pak Jadi dia kalau boleh dibilang Depat lain itu 3 bedroom lah ya Tapi kita di sini konsepnya kita terpisah Jadi antara 1 bedroom sama 1 bedroom itu Kita bisa dibilang sebut studio Sama sebelahnya itu kita 2 bedroom Keren ya Jadi kita bener-bener ada pintunya masing-masing Oh, berarti bener-bener terpisah tuh ya Pak? Terpisah Jadi misalkan kalau misalkan Pak Hadi mau pake yang 2 bedroom Iya Yang studionya mau disawain itu bisa Oh, jadi nilainya ada nilai hunian dan nilai investasi ya Kok nggak rugi lah berarti Pak Hadi beli di sini Cocok lah Bisa dicotokin juga Keren Siapa tahu kan uangnya bisa buat Nah, itu dia Tambahin unitnya Iya kan Bayar-bayar yang lain Keren loh Sangat menguntungkan untuk para investor yang dateng untuk membeli hunian di SQ Resi dari ini Menarik sih konsepnya sih Jadi kira-kira membeli berapa Pak Hadi? Satu lantai lah Keren, Shay Bukan kaleng-kaleng ini Pak Hadi ya Raja minyak ya Pak Hadi Oh, kayaknya Raja minyak ya Bener Minyak goreng apa ya? Ini bukan minyak goreng lagi nggak ada, Shay Saya penimbun minyak, Mas Oh, doang Jangan sampai ini Pak Jokowi denger ya Bahaya Nah, makasih ya buat Bro Ari Udah dibantu buat berbincang-bincang Pengen tahu tentang SQ Residen ini seperti apa Dan juga buat Bro Hadi Semoga jadi beli ya Kalau bisa tuh banyak gitu Jangan satu Harus Amin, amin Karena Raja Vinyak Selantai Keren ya Ya, buat semua Sobat Rumah A21 Jangan lupa kalian like, komen, dan juga subscribe YouTube channel Rumah A21 Dan nyalakan loncengnya Dan jangan lupa juga kalian follow semua social media dari Rumah A21 Bro, Bro Ari udah follow belum? Sudah Udah semua ya Bro, nanti follow-follow ya Kalau mau beli rumah lagi, ya kan Kemarin kan lihat-lihat juga dari sana kan Oh, dari sana dapetnya Oh, keren Emang rumah A21 keren banget loh sekarang Thank you ya, Bro Ya, sama-sama Thank you banget, Mbak Cece Salam Thank you banget Salam property Salam bunch Saat Aku Ya Terima kasih telah menonton!